Memang meditasi ini agak sulit, agak sulit, tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi untuk menyelami diri kita ke dalam diri kita itu tidak mudah, sangat sulit sekali. Nah jadi kalau kita tembus meditasi ini, ketika kita bertanya ke dalam diri kita, pasti kita menemukan atau kita melihat bayangan diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini lanjutan dari video kemarin tentang bagaimana cara memahami atau mengetahui diri kita sendiri atau mengenal diri kita sendiri. Kita kali ini akan praktekkan langsung bagaimana teknik meditasinya. Jadi meditasi ini disebut dengan meditasi atma. Jadi meditasi penyelidikan atma. Nah ini penting sekali karena kita lahir ke dunia ini, semua memiliki tujuan. Jadi semua memiliki peran dan tugas masing-masing. Nah ini yang perlu kita selidiki. Ini namanya penyelidikan batin atau meditasi atma wicara. Nah di video kemarin sudah saya jelaskan secara terperinci sekali, yaitu ada empat hal yang paling mendasar yang nanti kita akan gunakan untuk penyelidikan batin. Jadi praktiaksa batin namanya. Jadi kita harus menyadari ke dalam diri kita. Dengan meditasi ini kita mencari sebuah jawaban tentang siapa diri kita yang sesungguhnya. Jadi kalau kita merujuk ke badan, itu adalah badan fisik kita. Tetapi secara rohani, bahwa kita ini adalah sesungguhnya atma. Kita sebenarnya bukan badan fisik, kita adalah atma sebetulnya. Nah ini yang perlu kita dalami. Nah memang meditasi ini agak sulit. Agak sulit, tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi untuk menyelami diri kita ke dalam diri kita itu tidak mudah. Sangat sulit sekali. Nah jadi kalau kita temus meditasi ini, ketika kita bertanya ke dalam diri kita, pasti kita menemukan atau kita melihat bayangan diri kita sendiri. Kalau tidak diberikan dalam penglihatan batin, biasanya kita menerima intuisi. dari suara hati itu akan muncul. Itu biasanya. Suara hati inilah yang kita dengarkan dengan baik. Itu kedengarannya jauh, tetapi dekat sekali. Sangat jelas kita dengar. Itu sesuatu sensasi yang saya rasakan biasanya. Mungkin nanti teman-teman yang nanti sudah melatihnya dengan baik, mungkin saja berbeda nanti reaksinya. Tidak seperti saya. Nanti kita lihat nanti bayangan diri kita sendiri yang kita lihat. Ya mungkin setelah melatih beberapa bulan, tidak bisa sehari. Karena sehari kita ini masih dalam proses penyelarasan pikiran. Antara pikiran dengan hati itu sangat sulit sekali untuk kita satukan. Perkataan apa kata pikiran, hati belum tentu seperti itu. Nah ini menyelaraskan hati dan pikiran ini yang sangat sulit. Hati ini adalah kebenaran. Makanya ada istilah berguru, jadi menggunakan kata hati. Dengarkan kata hati. Banyak orang-orang pakar-pakar meditasi mengatakan demikian itu memang betul. Kalau pikiran kita ini sering mengajaukan kita. terkadang menjurumuskan, terkadang membuat kita menuju jalan kebaikan. Nah tergantung sekarang, kalau kita memiliki WWK yang bagus, kita ini bisa memilah. Nah baik. Untuk itu mari kita mulai meditasinya. Silahkan ambil sikap duduk meditasi. Sikap duduk meditasi kita bisa gunakan suka asana. Jadi suka asana, sikap duduk meditasi yang nyaman untuk kita lakukan. Bebas, posisi duduk bebas itu namanya suka asana. Yang penting posisi duduk yang nyaman. Nah kemudian, posisi badan itu atau tulang punggung usahakan tegak lurus ya. Tegak lurus agar nanti ketika energi-energi cakra dari dasar ini naik ke atas, itu tidak ada hamatan. Untuk mudra, kita bisa gunakan mudra, jelana mudra, sunya mudra, atau jin mudra. Itu bisa. Jadi pertemukan antara ujung jari dengan jari telunjuk. Ini jelana mudra, ini bisa. Sepanjang kita bisa relax, nyaman dengan mudra itu, kita bisa gunakan mudra itu. Atau begini. Jadi dada agak dibosongkan ke depan, agar nanti ketika kita tarik nafas, tidak merasa sesak ya. Kemudian kita lanjutkan dengan pengaturan nafas. Pengaturan nafas ini bisa kita lakukan berulang-ulang kali, sampai kita betul-betul merasakan relax di seluruh tubuh, sampai betul-betul badan kita merasa santai. Tarik nafas dari hidung. secara perlahan, dalam. Kemudian tahan sejenak. Keluarkan dari mulut. Tarik nafas bisa diimbangi atau diikuti dengan pengucapan mantra. Tarik nafas. Om Ang Brahma Atmaniyya Nama. Tahan nafas. Om Ang Wisnu Antaratmaniyya Nama. Tahan. Kemudian lepas. Om Mang Iswar Parama Atmaniyya Nama. Nah, kemudian kita jangan lupa ya. Kalau kita bermeditasi di manapun kita berada, apalagi kita meditasi di luar daripada rumah pekarangan kita, di alam terbuka, kita jangan lupa untuk permisi. karena di sekitar kita ada banyak hal yang tidak kita bisa lihat keberadaannya. Kita permisi karena kita tidak mengganggu mereka. Kita hanya melakukan meditasi. Pakai bahasa kita sehari-hari saja. Om Swastiastu siapapun penunggu di tempat ini yang tidak bisa saya lihat keberadaanmu. Saya mohon permisi saya melakukan meditasi. Tolong jaga saya supaya saya selamat. Setelah itu mari kita lanjutkan. Sebelum kita mulai ke meditasi inti, kita sembahyang sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Kita mohon bimbingan yang maha kuasa agar kita dituntun dalam melaksanakan meditasi ini. Om Guru setelah kita berdoa sekarang kita tarik nafas secara perlahan. Pusatkan konsentrasi kita ke dalam diri kita. kita sadari bahwa yang ada di dalam diri kita sebagai penghuni badan kita adalah sang jiwa atau roh yang ada di dalam diri kita. Kita konsentrasi ke dalam diri kita. Bawa pikiran kita ke dalam diri kita sedalam-dalamnya. lakukan penafasan yang wajar yang alami sadari nafas anda sadari lakukan penafasan yang selembut mungkin lebih lembut dari penafasan biasa dengan hanya itu kita akan bisa memperoleh kehindingan pikiran. Kalau anda tidak bisa berkonsentrasi ke dalam diri silahkan anda bisa konsentrasi ke dalam hati anda tepatnya di lufati. buat tubuh kita dari kepala kedua lengan bahu semuanya agar rileks dan santai sekarang secara perlahan-lahan mulailah untuk tidak menghiraukan suara-suara yang ada di sekitar kita abaikan suara-suara yang ada di sekitar kita dan suara itu semakin menjauh dan semakin menjauh dan akhirnya lenyap sekarang terus rasakan nafas anda sadarilah tubuh anda sekarang kepala wajah badan dan tangan dan juga kaki anda ternyata itu bukanlah anda katakan di dalam hati aku bukanlah badan fisik aku bukanlah badan fisik tak sejenis tidak tidak Perlahan, rasakan tubuh Anda terpisah dari badan Anda. Kemudian amati pikiran Anda dan rasakan bahwa aku bukanlah pikiran. Aku bukanlah emosi, teruslah Anda berkonsentrasi masuk ke dalam jiwa Anda sendiri, lebih dalam lagi, sehingga Anda merasakan keheningan yang sangat mendalam. Semakin Anda menyadari nafas Anda, bernafas selembut-lembutnya, lebih lembut dari pernafasan biasa, Anda akan merasakan keheningan yang jauh lebih dalam. Sekarang renungkan kita yang sejati. Renungkan aku yang sejati. Jadi kata aku itu adalah sang jiwa sendiri. Aku adalah atma. Aku adalah sang atma. Rasakan aku yang sejati. Terus masuk pikiran Anda, masuk jauh lebih dalam ke dalam diri Anda. Terus masuk pikiran Anda, pikiran Anda fokuskan ke dalam diri Anda. Lebih dalam lagi. Pikiran Anda, pikiran Anda hanya tertuju pada sang jiwa. Sang jiwa yang ada di dalam hati kita. Nah setelah Anda merasakan keheningan. Keheningan. Tanyakan di dalam diri Anda sendiri kepada sang jiwa. Katakan siapa diri saya. Dari mana asal saya? Dari mana asal saya? Dan setelah ini kemana saya akan pergi. Terus lontarkan pertanyaan itu. Terus lontarkan pertanyaan itu ke dalam diri kita sendiri. Siapa diri saya? Siapa diri saya? Dari mana asal saya? Untuk berapa lama saya ada di sini? Setelah ini kemana saya akan pergi? Lontarkan kata-kata itu sebanyak-banyaknya selama kita berada dalam keheningan. Masukkan pikiran Anda jauh lebih dalam. Masukkan pikiran Anda jauh lebih dalam. Jangan mengalihkan pikiran Anda keluar dari dalam diri Anda. Anda tetap fokus konsentrasi Anda ke dalam diri. Rasakan keheningan yang begitu hening, begitu dalam. Jadi pertanyaan itu terus Anda lontarkan ke dalam diri Anda sendiri. Tidaklah kepada sang jiwa. Nafas secara perlahan dari hidung. Tahan sejenak, kemudian humuskan. Sekarang kembalikan kesedaran Anda pada badan fisik Anda. Kembali kepada badan fisik. Penuhi dengan energi yang sehat, kuat dan segar. Lihatlah kembali perasaan Anda. Penuhi perasaan Anda dengan rasa kasih sayang. Bakti yang tertinggi kepada yang maha kuasa. Kirimkan cahaya dan cinta kasih kepada semua makhluk. Kepada seluruh alam semesta, dunia dan beserta isinya. Kemudian kita tutup doa meditasi kita dengan mantra Samasta Loka Sukinobawandu. Samasta Loka Sukinobawandu. Samasta Loka Sukinobawandu. Om Shanti 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 Nanti untuk kelanjutannya silahkan Anda latih di rumahnya. Jadi itulah metodenya atau cara-cara latihannya. Sekian dulu dari saya. Jadi selamat mencoba. Semoga membantu bagi teman-teman yang sedang sama seperti saya. Masih dalam pencarian jati diri. Ini sangat penting sekali meditasi ini dilakukan. Saya tutup dan akhiri dengan Parmasanti. Om Shanti 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 Om